Perintah berencana menggunakan dana haji sebesar 90 triliun rupiah Untuk para petani Petani dilampu kesulitan mendapat pupuk oraya bersubsidi Untuk para nelayan Teriakan solar susah secara spontan terlontar dari seorang nelayan Saat Presiden Jokowi menghampiri nelayan Untuk para guru Guru honorer yang curhat soal gaji 100 ribu rupiah per bulan Untuk para guru Pemirsa hari ini masa buruh berencana akan menggelar aksi unjuk rasa Menolak kebijakan Iurantapera di depan istana negara Pengusaha kecil, pengusaha menengah Baik anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya Padahal berbohong itu adalah problem etis Sekarang Siapa yang berbohong? Ya Presiden berbohong Karena disebut Pinocchio kan Kenapa kita gak bisa ucapkan itu Supaya kita ada kejelasan tuh Yang dimaksud dengan penjara tempat benar-benar membohong Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak drastis Pada penghujung tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Yaitu tahun 2024 Mengapa demikian? Karena basis perhitungan penduduk miskin yang digunakan secara global Berbeda dengan yang digunakan pemerintah selama ini Kok bisa? Nah lantas apa sih langkah yang disiapkan pemerintah Untuk mengentaskan masalah kemiskinan ekstrim ini Melihat tahun 2024 hanya tinggal hitungan bulan saja Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam siap-siap 6,7 juta warga RI miskin ekstrim di 2024 Kalian gak baca segala macam tuh Bukan tugas rakyat untuk membaca undang-undang Tugas pemerintah adalah membuat rakyat Percaya bahwa undang-undang itu adil Bukan suruh baca Jadi ini ada jarak antara legitimasi dan legalitas Menteri, siapa namanya Pak Laoni Berupaya untuk meyakinkan bahwa itu udah bagus Kok udah bagus gak gak ada demo Substansinya kalian gak paham bukan soal substansi Seluruh paket demonstrasi hari ini Berakar pada ketidakpercayaan orang pada presiden Yang gak bisa diucapkan Yang hanya bisa diucapkan oleh cover majelah tempo Jadi di belakang kita ada psikologi yang Sudah terbentuk secara umum bahwa Ini pemimpinnya pembohong Dan mustinya itu yang diselesaikan Bagaimana Anda melihat istana dan juga parlemen Bisa mengatasi atau menghandle problem ini Anda lihat dalam 2-3 hari terakhir Bung Rok Ya semuanya adalah dihandle secara teknis Padahal berbohong itu adalah problem etis Sekarang Siapa yang berbohong Pak? Ya presiden berbohong Karena disebut Pinokyo kan Kenapa kita gak bisa ucapkan itu Supaya kita ada kejelasan tuh Yang dimaksud dengan penjara tempo bener-bener pembohong Jadi biarin aja kita diskusi itu tuh sebagai fakta Iya pemirsa Masyarakat berpenghasilan rendah Sangat pesimis melihat kondisi ekonomi Indonesia ke depan Mereka juga semakin banyak menghabiskan tabungan untuk konsumsi Seperti makan Di sisi lain Survei Bank Indonesia menunjukkan indeks keyakinan konsumen Atau IKK pada Mei 2023 Meningkat cukup tajam Demikian pula dengan indeks kondisi ekonomi saat ini Ataupun indeks ekspektasi konsumen Namun optimisme itu hanya berlaku bagi mereka Yang memiliki pengeluaran di atas 2 juta rupiah per bulan Sementara bagi mereka yang berpenghasilan Di antara 1 hingga 2 juta rupiah per bulan Justru melihat ekonomi ke depan dengan sangat pesimis Mengapa hal ini bisa terjadi Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam Orang Indonesia makin susah hidup dari makan tabungan Sebegitu gentingkah kondisi demokrasi saat ini Reformasi dikorupsi dengan konstalasi dan situasi terkini Sehingga semua keresah, semua gelisah, dan semua kecewa Dan bagaimana Anda melihat orang-orang yang merasa punya kemampuan Punya kekuasaan menjawab keresahan dan kegelisahan itu Gini ya, genting dalam aspek ada injustice, ada ketidakadilan yang dirasakan oleh publik itu Itu soalnya Tapi dibikin genting oleh kekuasaan Karena dianggap akan membatalkan pemilu Padahal justru kaitannya adalah Kalau proses pemilu itu legitimasinya kuat Walaupun ada barang sosial Orang mesti menghormati lembaga kepresidenan Anda bayangkan sekarang Tidak ada yang menganggap bahwa ini lembaga yang sakral Diolo-olo kemana-mana itu Orang menunggu misalnya Presiden tidak datang ke sidang PBB Apa yang ada di kepala orang Dia takut gak pulang lagi itu Atau orang bilang Dia takut nanti Dibuatkan mem Tentang ketidakmampuan Bicara di forum internasional Padahal kita perlu Supaya kembali lagi ada kemimpinan Paling gak kemimpinan regional Oleh Indonesia Jadi ini satu paket keadaan Yang memang Tidak bisa dibaca oleh kekuasaan Jadi itu sama seperti api di Kalimantan Di Sumatera Lahan gambut Yang dia gak tau itu sedalam apa Jadi kekuasaan gak bisa baca Barang sosial di bawahnya Karena dia terlibat dengan urusan teknis saja Jadi justice itu adalah urusan etis Sakit hati dari kemarin itu Pasti berlanjut sampai sekarang Tapi jangan Karena itu lalu dianggap bahwa Wah semua orang potensial untuk membatalkan Pelantikan Jadi di kepalanya cuman pelantikan Pelantikan, pelantikan Yang memang ada krisis legitimasi Ada defisit legitimasi Sehingga orang punya Semacam Ya gagasan Maksudnya Ramai-ramai kita batalkan pelantikan Kalau presiden kuat secara Legitimasi Dia gak ada soal Gak perlu Jadi terbaca kecemasan itu Dari keterangan Saudara Bira Anto Jadi ukuran yang sekarang Lebih relevan Dan hasilnya jumlah penuh miskin Angkanya Semakin bertambah Inilah yang harus Menjadi fokus utama pemerintah Saat ini Dan juga ke depannya Untuk menekan Angka kemiskinan Lalu apa saja PRnya Kita akan lihat di slide berikutnya Pada tahun 2024 Pemerintah menargetkan Kemiskinan ekstrim Dapat turun Ketingkat 0% Agak sedikit ambisius Meskipun Indonesia Masih dihadapkan Banyak tantangan global Akan tetapi Perlu digaris bawah Bahwa upaya Pengentasan kemiskinan ekstrim Menjadi salah satu fokus Pada arah kebijakan Fiskal pemerintah Dalam rangka mendorong Transformasi ekonomi Yang inklusif Dan juga berkelanjutan Sebagai upaya Penghapusan kemiskinan ekstrim Pada tahun 2024 Mendatang Pemerintah ini telah Menyusun Tiga strategi utama Kita lihat Yaitu pengurangan Beban pengeluaran Kelompok miskin ekstrim Bahkan terlalu Percaya diri Juga Pak Arief juga begitu Juga Ibu Sri Mulyani Begitu Tetapi Orang yang Percaya diri Di musim hujan Seolah-olah Matahari akan terbit Itu juga Ilusionis Tadi istilahnya Counter-cyclical Pak Jika Pernyataan tadi Tidak counter-cyclical Terapinya Suruh orang Jangan makan Daging Jangan makan Minum susu Berhemat Itu orang Suruh berhemat Lama-lama Dia gak bisa Energi Dia gak bisa Produksi lagi Jadi kalau misalnya Terapinya adalah Keynesian Supaya daya Beli hidup Yaitu Satu paket Dengan apa yang Diucapkan oleh Sri Mulyani Sri Mulyani Menganggap bahwa Kita tunggu aja Bahkan Pak Jokowi Bilang tunggu sebentar Nanti Membaik juga Ekonomi dunia Itu yang saya mau Periksa Argumen Faktor global Kita tergantung Pada faktor global Karena itu Pemburukan kita Disebabkan oleh Faktor global Kita bagian dari Global itu Kita ikut Membawa Bagian buruk Dalam ekonomi global Karena ketidakmampuan Pemerintah Untuk mengatur Segala macam Jenis kebijakan Yang seharusnya Menghasilkan Ketentraman Di dalam masyarakat Jadi Ada yang agak Kacau gitu Mengatakan Itu faktor global Tapi kita sendiri Ada di dalam Faktor itu Kalau begitu Semua negara Boleh bilang Ini semua faktor global Lalu yang global Siapa gitu Kalau ada tiga player Di Asia Dua negara bilang Faktor global Yang satu bilang Juga faktor global Mana faktor globalnya Tiga-tiganya menyumbang Pada pemburukan itu Tapi bagi saya Sebetulnya Lebih penting untuk Melihat dari Sudut yang agak lain Soal justice Karena Dari awal Pak Jokowi Ingin menghasilkan Keadilan sosial Mendahului Pertumbuhan Sekarang diputer itu Loh janjinya Dulu adalah Pro rakyat Sebetulnya Sekarang Hasilnya adalah Pro investor Dengan akibat Bahkan ini Sangat telanjang Dinyatakan bahwa Silahkan Investasi datang Dan jangan pikirkan Soal hukum Nanti Kita amankan Kira-kira Bitu lingkungan juga Abaikan saja Jadi dunia Jadi dunia hari ini Tadi saya baca Majelah Time Yang menang Dinyatakan Sebagai Man of the Year Adalah seorang perempuan Namanya Greta Turberg Yang berhasil Untuk memprovokasi dunia Untuk pro lingkungan Itu Climate strike Istilahnya Kita disini Tidak compatible Dengan pikiran dunia itu Karena kita disuruh Merusak lingkungan Demi investasi Jadi seluruh teori makro Yang dipelajar itu Tidak jalan Apalagi Kalau kita bicara Tentang green economics Nah saya Baca buku Judulnya Economics Doesn't Lie Ilmu ekonomi Tidak pernah berbohong Karena itu metodologi Yang berbohong Adalah menteri ekonomi Nah kita Mungkin bisa Yang ekonomi bisa Bikin prediksi Rizal Ramli Bikin prediksi Selalu Dan tepat Kalaupun dia salah Kesalahan prediksi itu Kesalahan metodologi Kalau menteri Bikin kesalahan Itu kesalahan ideologis Membuat Rakyat Miskin itu adalah Tanggung jawab ideologis Orang Membuat kebijakan Jadi saya lihat Banyak inconsistensi Oke Selamat menikmati 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 Selamat menikmati